Suatu hari, Abu Jahal bertekad untuk menginjak tengkuk Rasulullah ketika sedang melakukan salat. Namun ketika ia mendekat tiba-tiba ia mundur kembali dengan penuh rasa takut. Abu Jahal berkata kepada orang-orang kafir Quraishi, adakah kalian biarkan Muhammad sujud kepada Tuhannya di hadapan kalian? Mereka menjawab, iya. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uza, apabila aku melihatnya sedang salat maka akan aku injak tengkuknya dan aku sungkurkan wajahnya ke tanah. Lalu datanglah Rasulullah untuk melakukan salat. Abu Jahal pun mendekat kepada beliau ingin menginjak tengkuknya. Namun tiba-tiba saja ia mundur ke belakang dengan penuh rasa takut sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Maka ia pun ditanya, ada apa denganmu wahai Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, ada sebuah jurang api yang sangat dalam antara diriku dengannya. Maka Rasulullah bersabda, jika ia mendekat sedikit lagi kepada kunis caya malaikat akan menyambarnya organ demi organ. Terima kasih. Terima kasih.